Partai Big Match Grup A yang paling ditunggu para penggemar sepak bola di tanah air adalah pertarungan teknik tinggi dan adu strategi antara Singo A dan Arema Malang menghadapi juara wilayah barat Sriwijaya FC. Kedua tim menampilkan permainan cepat dan saling menyerah. Di kubu Arema, pelatih Joko Susilo menurunkan Patricio Pato Morales, bahu-membahu dengan Emile Mbamba dan Eli Aiboy untuk membobol gawang Sriwijaya FC yang dijaga Ferry Rotin Sulu. Sementara pelatih Sriwijaya FC Rahmat Darmawan mengandalkan Zahrahan dan duet striker Christian Lenglolo dan Kate Kayamba Gums untuk membobol gawang Arema yang dijaga keeper Henro Kartiko. Arema membuka peluang menit 10 setelah keeper Ferry Rotin Sulu melakukan kesalahan fatal, tapi tambahkan Eli Aiboy memanfaatkan bola lepas dari tangkapan Ferry tidak mengarah ke gawang. Demikian pula tendangan bebas Hato menit 14 masih tipis di sudut kiri gawang Ferry. Tim Wong Kito juga mengancam gawang Arema menit 26, tetapi tendangan Christian Lenglolo dapat diselamatkan Henro Kartiko. Mantang keeper Timnas ini juga sukses menghalau tendangan keras kaktian Carlos Renalco Ilias menit 36, hingga turun minum kedudukan imbang kosong-kosong. Di babak kedua permainan cepat diperaikakan kedua tim. Berawal dari tenangan bebas Hato yang bagus menit 48, golong muntah dari tangkapan keeper Henro Kartiko dengan cepat diserobot oleh Christian Lenglolo. 1-0 untuk Sriwijaya FC. Sebaliknya Sriwijaya FC menambah keunggulan menit 61, Karis Lianto mencetak gol setelah mendapat bola matang dari tendangan bebas Kit Kayamba 2-0. Usaha keras Emil Mbamba memperkecil kekalahan selalu dapat digagalkan back Haris Lianto dan keeper Ferry Rotim Sulu. Sriwijaya FC akhirnya memenangkan duel maut grup A atas Arema 2-0. Kemenangan ini membuka peluang Sriwijaya lolos ke semifinal. Sebaliknya kekalahan ini memperkecil peluang Singo Edan. Arema harus menang di partai terakhir menghadapi PSMS Medan. Terima kasih telah menonton!